Oh hayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita ketemu lagi nih dengan pembahasan One Piece. Ya pada konten kali ini, aku mau ngajak kalian untuk membahas momen-momen perpisahan terbaik di One Piece guys. So, momen perpisahan apa aja kah yang udah aku siapkan untuk kalian? Langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Oke, momen pertama kita buka dengan pertemuan sekaligus menjadi perpisahan pertama bagi our brakasenjo dalam perjalanannya menjadi bajak laut guys. Bermodalkan kapal skoci yang sederhana, Luffy itu memulai perjalanan besarnya. Nah, kemudian itu dia bertemu dengan sosok yang bernama Kobe. Pertemuan mereka ini dirasa sangat menarik, karena meski keduanya sepakat untuk berteman, tapi visi mereka ke depan itu sangat jauh berbeda. Luffy mempunyai cita-cita besar sebagai raja bajak laut, sedangkan Kobe malah sebaliknya guys. Dia bercita-cita untuk menjadi pasukan armada angkatan laut. Dan pertemuan keduanya juga gak berjalan mulus, karena ketika itu Kobe masih berurusan dengan bajak laut Alvida. Gak disangka keberadaan Luffy ternyata membawa keberanian tersendiri untuk Kobe. Yang awalnya dia takut-takut berubah nih lama-lama menjadi berani. Sampai di pertemuan Luffy dengan Zoro, Kobe yang dihantui rasa takut sekalipun tetap membantu petualangan Luffy dan Zoro. Sampai pada akhirnya, Kobe mendapat jalan untuk menjadi angkatan laut meski berawal dari bawah banget. Dan Luffy memoleki perasa sungguhnya sebagai bajak laut bersama Zoro guys. Perpisahan mereka juga menandakan era besar yang akan terjadi selanjutnya. Luffy sebagai calon raja bajak laut di masa depan, dan Kobe sebagai calon admiral angkatan laut masa depan guys. Next berikutnya, ada momen perpisahan antara Sanji dengan Puding. Ya, memang jika bicara maksud mereka dipertemukan bukanlah suatu hal yang menyenangkan, karena kan Sanji pada awalnya dipaksa untuk menjalani pertunangan dengan Puding guys. Terlebih, keduanya ini cuma menjalankan pernikahan politik, demi mengikat hubungan antara pasukan Jerma Double Six dengan bajak laut Big Mom. Sanji sampai harus merelakan hubungan dia dengan para nakama Topi Jerami akibat skenario tersebut. Pertunangan mereka semakin bikin kita geram saat kita tahu ternyata Puding hanya bersandiwara aja. Baik ke Luffy dan kawan-kawan maupun ke Sanji guys. Kelihatan baik di depan, rupanya berbuat jahat di belakang. Ya, momen menyakitkan makin berasa seketika di tengah hujan, Sanji itu mendengar perkataan Puding yang menyimpan kebohongan. Tapi seiri berjalannya waktu, Puding kayaknya semacam menyimpan perasaan tersendiri terhadap Sanji. Apalagi salah satu kepribadian Puding kan kayak seterlihat sangat kompak lah dengan Sanji ketika membuat kue untuk Big Mom. Sayang ketika rasa itu mulai ada guys. Keduanya harus berpisah karena keadaan. Ya, bikin perpisahan ini terasa menyakitkan, khususnya bagi Puding sendiri. Dengan kekuatan buah iblis, dia menghapus ingatan Sanji yang berkaitan dengan dirinya. Dan dengan kesedihan yang dia pendam sendiri, dia menangisi kepergian Sanji. Next, selanjutnya nih masih berkaitan dengan Aqual Cake Island. Dan momen ini melibatkan salah satu suku Ming yang juga ikut misi membawa pulang Sanji, yaitu Pedro. Walaupun baru bergabung dalam satu misi, Pedro ini udah memberikan hubungan yang baik untuk setiap nakama ketika itu guys. Apalagi barengan sama Brooke ya kan. Mereka yang berdua ini udah kayak sehati sejiwa banget. Terus dia juga jadi guru teladan bagi sosok Carrot, karena mau mengajari dengan metode yang berbeda dari biasanya. But, kisah keseruan Pedro nggak berlangsung lama guys. Karena kacaunya rencana penaklukan Big Mom yang terbilang gagal, mau nggak mau SHP crew ketika itu harus melarikan diri. Dan di tengah rencana kabur tersebut, mereka sempat ditahan oleh Pero-Spero yang menghambat perjalanan Thousand Sunny. Dengan gagahnya, Pedro mengorbankan dirinya untuk keperhasilan rencana kabur para SHP crew. Pesan Sayonara menjadi hal yang menyakitkan ketika diucapkan, khususnya bagi Carrot. Sampai ketika suasana udah mulai tenang, mereka kembali mengingat pengorbanan Pedro dan nggak kuasa menahan kesedihan guys. Dan membuat tangisan pecah di tengah lautan yang damai. Next, momen perpisahan selanjutnya diisi oleh Vivi, sang putri yang sempat ikut-ikutan naik kapal yang berisi orang-orang sableng ini. Vivi bisa dibilang adalah seorang nakama meski hanya bersifat sementara guys. Alasan dia berkapal bersama Luffy dan kawan-kawan, ya demi meminta bantuan untuk melepas jeratan penderitaan yang dialami di Alabasta. Berbagai momen kebersamaan mereka lalui sampai akhirnya mereka semua tiba di Alabasta. Dan memulai pertarungan panjang dengan Krokodil, sosok yang menjadi dalang dari kesengsaraan yang dialami oleh negeri yang identik dengan padang pasir ini. Melalui berbagai perjuangan jatuh bangun, di pertarungan terakhir, Luffy muncul sebagai pemenang guys. Keberhasilan Luffy mengalahkan Krokodil juga menjadi tanda terbebas dari negeri Alabasta dan menemui secerca kebangkitan mereka lagi. Di tengah kegembiraan itu, Vivi dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Apakah mau melanjutkan kisahnya sebagai nakama dan berlayar lebih jauh di lautan? Atau memenuhi tanggung jawabnya sebagai putri kerajaan? Dan poin kedualah yang akhirnya menjadi keputusan Vivi. Perpisahan jadi gak terelakan guys. Tanda X pun mereka tunjukkan. Hmm, banyak yang mengira sih ini menjadi pertanda kalau Vivi bisa jadi nakama ke-10. Mengingat kalau dalam huruf Romawi ya, X itu kan menunjukkan angka 10 guys. Ya, tapi di luar itu perpisahan Vivi dengan SHP Crew memiliki kisah tersendiri. Mengingat kedua pihak ini harus menyelesaikan kebersamaan mereka, demi tujuannya masing-masing. Next, kita beralih nih ke kisah perpisahan yang mengundang haru antara Chopper dengan sosok yang udah dia anggap sebagai mentor sekaligus ayahnya, Dr. Hiluluk. Chopper mendapat perhatian lebih dari Dr. Hiluluk guys. Keduanya pun sering bersama-sama dalam keadaan suka ataupun duka. Hubungan mereka berdua mulai sulit ketika keadaan Dr. Hiluluk yang semakin gak baik. Sampai-sampai Dr. Hiluluk meminta Chopper pergi karena gak mau kematiannya menjadi alasan kesedihan Chopper. Tapi hal tersebut gak bisa dilakukan Chopper sepenuhnya. Sampai Chopper akhirnya tahu sendiri seberapa parah keadaan beliau. Dengan niat yang baik, Chopper mencoba mencari jamur Amiudake. Di sini, Chopper salah mengartikan simbol tengkorak di buku yang dia kira sebagai logo bajak laut. Karena sering mendengar kisah bajak laut yang hebat, dia berpikir bahwa jamur ini akan punya khasiat yang manjur juga. Chopper dengan susah payah mencari jamur tersebut dan memberikannya kepada Dr. Hiluluk demi kesembuhan ya guys. Dr. Hiluluk yang mengetahui dari awal kalau jamur itu beracun, tetap memakannya. Karena gak tega melihat perjuangan Chopper yang udah berusaha keras. Perpisahan sesungguhnya terjadi ketika Dr. Hiluluk ditipu oleh Wapol. Yang mengatakan bahwa seluruh dokter di kerajaan Drum Kingdom sedang sakit. Setelah tahu kalau dia ditipu, Dr. Hiluluk malah merasa bersyukur guys. Karena semua dokter ternyata sehat semua. Sampai pada akhirnya, Dr. Hiluluk menyelesaikan kisah hidupnya dengan meledakan diri. Agar jamur yang diberikan Chopper tadi gak jadi penyebab kematiannya. Perpisahan Chopper dan Dr. Hiluluk ditandai hanya dengan menyisakan topik khas dari Dr. Hiluluk. Kemudian Chopper terus bertekad untuk menjadi dokter yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Next, di urutan kelima, ada perpisahan yang melibatkan Corazon dengan Lau. Hubungan keduanya mulai semakin mendekat setelah Rosinante ini mengetahui adanya nama Dee yang tersemat pada nama Lau. Fakta mengenai buah iblis dan kepura-puraannya dia semua diungkapkan kepada Lau. Bahkan Rosinante ini sampai ingin mencari cara untuk menyembuhkan Lau yang terkena wabah penyakit ketika itu. Setelah ke berbagai tempat, Rosinante menerima kabar soal OPW Nomi yang membuat dia menjalankan rencana mencuri buah tersebut demi Lau. Tapi itu juga yang membuat mereka berdua itu terpisah. Terungkapnya pengkhianatan Rosinante membuat Dovi ini kesal dan bertindak kejam meski kesaudaranya sendiri. Demi menyelamatkan Lau, Rosinante sampai berbohong kalau dia akan baik-baik aja karena sesama saudara pasti akan saling memaafkan. Rosinante kemudian tewas di tangan Doflamingo yang menyisakan tangisan Lau yang telah mendapatkan buah OPW Nomi guys. Next, perpisahan selanjutnya menjadi milik Sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Setelah melalui petualangan besarnya menemukan pulau terakhir yang menyimpan rahasia dunia. Tak lama dari situ, Roger akhirnya memutuskan untuk membubarkan Bajak Laut Roger. Momen haru pun mengiringi berakhirnya era Sang Raja Bajak Laut ini. Beberapa dari kru juga ada yang gak kuasa menahan tangis melihat Sang Kapten yang secara resmi membebaskan petualangan mereka masing-masing. Sampai kemudian, eksekusi Roger ditentukan guys. Legenda Raja Bajak Laut Roger pun harus berakhir di sini. Menyisakan teka-teki yang terus tersimpan hingga detik ini. Karena sebelum kematian dan perpisahannya dengan kisah hidupnya, Roger mengatakan tentang harta karun One Piece. Perkataan tersebut membuat era baru bagi Bajak Laut, yang mana hal itu membangkitkan semangat para generasi baru untuk menjelajahi samudera demi mengungkap misteri dunia guys. Next, selanjutnya nih. Sebelum menjadi bagian dari SHP Crew, Brooke udah memulai kiprahnya bersama dengan Bajak Laut Rumbar. Bajak Laut ini memang punya positive vibes banget sih. Mereka suka bermain musik sampai berteman dengan Paus yang bernama Labon, yang seolah ikut menari mendengar alunan musik dari Brooke dan kawan-kawan. Mereka kemudian berpisah dan berjanji akan menemui Labon kembali. Yang sangat menyedihkan, janji tersebut itu sulit untuk ditepati. Karena rentetan musibah yang dialami oleh Bajak Laut Rumbar di petualangan mereka, mulai dari terkena wabah misterius di sebuah hutan Grand Line, terus sulitnya melewati Kambel, sampai peperangan yang harus mereka temui di Florian Triangle, yang lebih naaskan lagi guys. Di perang tadi, senjata musuh tuh udah dilapisi racun, yang membuat sisa kru yang ada itu gak punya waktu untuk hidup. Sebagai perpisahan, mereka semua memainkan alat musik dengan sisa-sisa kesadaran yang mereka punya, tetap dengan senyum yang bercampur air mata kesedihan. Hingga satu persatu dari mereka tewas dan meninggalkan kisah persahabatan yang gak lekang oleh jaman. Termasuk kesedihan Labon yang rindu akan alunan musik Bajak Laut Rumbar. Momen perpisahan selanjutnya yaitu kepergian Ace dan juga Shirohige yang terjadi di satu insiden yang sama, yaitu perang Marineford. Perjuangan gak kenal menyerah terus dilakukan oleh Bajak Laut Shirohige beserta Luffy demi menyelamatkan Ace. Kita juga disajikan kekuatan yang luar biasa dari Shirohige dengan gura-gura Nomi miliknya guys. Dengan pengorbanan tadi, Ace sebenarnya berhasil diselamatkan. Dari pihak Shirohige sendiri, nampak kewalahan namun berusaha untuk mengendalikan keadaan. Namun keadaan mulai kacau dengan kemunculan Kurohige yang mencuri kekuatan Shirohige. Nasib mengenaskan juga diterima oleh Ace waktu tinju magma milik Akainu menembus badan Ace. Kesedihan yang berlarut pun terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan. Shirohige meski meninggal dunia, dia tetap berdiri dengan gagah dan menolak untuk jatuh. Sedangkan Ace, dia meninggal dengan menyisakan perkataan terakhir yang terasa sangat menyayat hati. Perkataan tersebut adalah ungkapan terima kasihnya atas ketersediaan Luffy mau memberikan rasa kasih sayang kepada dia sebagai seorang kakak adik. Momen haru pun gak bisa dibendung pada peristiwa tersebut guys. Yang menyisakan kepedihan mendalam bagi siapapun yang menyaksikan salah satu episode tersedih di serial One Piece tersebut. Dan momen perpisahan terbaik yang terakhir adalah pembakaran Going Merry. Seperti yang udah kita ketahui ya kan, demi melanjutkan perjalanan, Going Merry tuh udah di tahap korusakan yang gak bisa diperbaiki lagi. Sampai kemudian Awar Bagas yang cuma mengambil keputusan sulit untuk berpisah dengan Merry. Pertentangan pun sempat terjadi antara Usopp dengan Luffy. Namun layaknya persahabatan yang punya masa konflik batin, keduanya akhirnya akur di penghujung cerita guys. Sebelum itu, kisah perpisahan terbaik pun terjadi. Dimana Going Merry telah selesai melaksanakan tugasnya. Dengan diiringi tangisan para nakamai sape kru, Going Merry karam dengan cara dibakar. Yang mana cara itu jauh lebih terhormat daripada harus karam di tengah perjalanan. Dan sebelum kepergiannya pun, Going Merry menyampaikan pesan yang mendalam kepada para nakamai. Yang menambah haru perpisahan semakin terasa guys. Buat aku belum ada perpisahan sebaik ini sih. Hingga sampai cerita sekarang. Hmm, selalu memorable. Oke guys, itu dia tadi daftar perpisahan terbaik di One Piece. Bisa aja daftar yang aku sajikan kali ini belum memenuhi harapan kalian. Tapi it's okay, mau gue sampaikan aja di kolom komentar ya. So, see you guys next time. Adios, saya Karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax